Ada plotnya, oh berarti planner sudah nge-plot, ini harus 18 nih? Ya, itu saja. Sorry, agak mistiknya enggak? Kenapa harus 18? Oh enggak, 19. Kan Q, songo. Walulah Q, songo. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Dan akhirnya setelah menunggu lama sekali, ada Mas Pio Sikit. Tintanya suih banget loh Mas Ambil. Iya, maaf loh Mas. Pasal loh Mas Pio. Pak Ong Gari Wahyu. Teman-teman, Jogja punya sesuatu yang baru, yang menghiburkan publik, viral di mana-mana karena orang enggak bisa masuk, kecewa karena orang enggak bisa masuk, yaitu Diorama Arsip Jogja. Penyebutannya betul, seperti itu. Iya, Diorama Arsip Jogja. Tempatnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jadi Jogja itu sebetulnya, ini banyak yang enggak tahu juga, Jogja itu sebenarnya punya perpustakaan terbesar di Indonesia, yaitu namanya Gra Pustaka. Gra Utama Pustaka, kalau enggak salah namanya itu. Di sampingnya JEC, dan di belakang gedung itu persis ada gedung... Depo Arsip. Depo Arsip. Depo Arsip. Inilah barusan diluncurkan satu karya seni dan karya seni dokumentasi, menurut saya, yang tadi itu saya sebut menggegerkan. Dan Mas Pio Sigit ini adalah direkturnya. Sebagai perencana. Oh, perencana? Eh, direkturnya sama? Direktur artistik. Direktur DPAD. Oh, direkturnya DPAD? Bu Monik. Bu Monik. Oh, planner? Iya. Direktur artistik. Ini yang paling ngeri. Iya. Direktur artistiknya Pak Ong Hariwayo. Bro, Pius, gimana ceritanya kok bisa Jogja bisa punya kayak gini nih, yang membanggakan sekali ini? Aduh, ceritanya ini dimulai dari 4 tahun yang lalu sebenarnya, ini saya diajak sebagai tenaga ahli. Itu-itu sebagai kurator perencana sebenarnya. Kurator perencana. Kemudian ada banyak ahli di sini terlibat, ada sejarawan, kemudian ada arsiparis, kemudian ada seniman, kemudian ada ahli IT juga di sini. Ini kita berhambung untuk merancang ini. Nah, yang dirancang itu waktu itu gagasannya sudah clear, sudah solid. Gagasannya pada waktu itu perintah pekerjaannya adalah membuat satu diorama tentang sejarah Jogja. Basisnya arsip. Jadi arsip adalah subyek yang ini bercerita tentang Jogja. Nah, kemudian seni di sini adalah alat untuk bercerita itu tadi. Jadi di sini tetap dalam koridornya ini tetap domennya arsip. Jadi ini kemudian menjadi berbeda dengan galeri seni yang ada. Karena ini adalah arsip, bukan karya seni. Arsip menggunakan seni untuk bercerita sejarah Jogja. Untuk mempresentasikan ya. Nah, pada waktu itu problem yang kami hadapi adalah kita diminta untuk menceritakan sejarah Jogja secara kronologis. Yang mana itu usianya 430 tahun. Waktu itu sudah ditentukan 430 tahun. 430 tahun. Oke. Dalam kalimatnya sejak panembahan sinapati hingga keistimewaan Yogyakarta. Nah, itu rentang waktunya 430 tahun. Nah, kita diminta untuk merancang itu di gedung depo arsip di lantai 1 seluas 1400 meter persegi. Oh, awalnya lantai 1? Iya, ini lantai 1. Iya. Ini lantai 1, lantai dasar. Lantai dasar. Yang bawah lantai dasar. Oh, lantai bawah lantai dasar. Berarti yang gambar-gambar foto-foto itu sebenarnya tidak masuk dalam ini ya? Tidak masuk dalam ini. Nah, problem kami adalah bagaimana sejarah Jogja 430 tahun itu bisa dihadirkan dalam ruang 1400 meter persegi dalam durasi orang berjalan mengelilingi itu selama 80, selama 100 menit. Selama 100 menit. Bagaimana 430 tahun Jogja. Jadi bukan cuma Jogja tetapi karena sejak Panembaan Janopati ini sejarah Mataram. Yang ngomong Mataram ini Pulau Jawa. Oke. Jadi seluas Pulau Jawa, hadir dalam 1400 meter, 430 tahun, hadir dalam 100 menit. Ini tantangan yang terberat. Nah, oleh karena itu kita kemudian harus menggerakkan seni dan teknologi. Untuk bisa menghidupkan arsip ini, bisa menyentuh ke pancah indera pengunjungnya. Itu yang menjadi penting. Sehingga ketika dia menyaksikan ini, suara tentang hal yang lain juga masuk. Sehingga sekian informasi dapat diserap dalam waktu yang sangat singkat. Yang memberi Anda mandat kerja ini secara nomenklatur siapa? Jadi ini perencanaan dikerjakan oleh PT Trisakti sebagai pihak ketiga. Ini pekerjaan dari, langsung dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Oke, berarti dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ya. Terus apa yang Anda lakukan setelah menerima mandat seperti itu? Ini timnya sudah terbentuk nih, atau hanya masih brainstorming para ahli gitu? Oke, ini dalam perencanaan pada waktu itu juga memang sangat terbatas. Karena memang di awal tidak menduga akan kemudian ini menjadi proyek yang seperti ini. Jadi memang, Pak. Awalnya memang karena tantangan itu tadi, bagaimana 430 tahun. 430 tahun jadi 100 menit itu tadi, kita butuh supporting infrastruktur yang luar biasa teknologinya. Kemudian ini juga tidak bisa tidak melibatkan seni. Nah ini yang kemudian menjadi ajaib. Kenapa ajaib? Yang kemudian ini menjadi ajaib karena ini kemudian menjadi hal yang baru. Yang kemudian ketika kami presentasikan kepada Pak Gubernur. Yang dalam hal ini adalah Sri Sultan. Yang dalam hal ini adalah Sri Sultan. Dari beliau meminta untuk jangan tanggung-tanggung. Singapik sisa. Singapik sisa. Dan ini yang kemudian, ini menjadi kerja berat kemudian karena jangan tanggung-tanggung itu tadi. Dan memang ya ketar lembur dan juga perlu diceritakan, diceritakan. Perlu tahu nggak ya? Ini pekerjaan dikecualikan. Saya rata senti cukup. Berarti ada yang tidak diceritakan. Aku nggak pengen liane. Itu empat tahun yang lalu? Itu empat tahun yang lalu. Di obroling? Kita mulai. Kemudian itu produknya storyline dan DED. DED itu? Detail engineering design. Oke. Oke. Kemudian di, karena pada waktu itu kita masih ragu-ragu. Ya, Peter Teri Sakti masih ragu-ragu dengan outputnya. Dan kita minta untuk kita review. Karena pada waktu itu durasi waktu yang diberikan kepada kami itu sangat mepet. Ya, itu berapa tahun? Itu waktu itu hanya lima bulan. Tetapi untuk DED engineering design-nya kita hanya punya waktu dua bulan untuk mengerjakannya. Bentar, bentar. Risetnya gimana kalau lima bulan itu? Atau sudah ada tim yang sudah membawa hasil risetnya? Jadi itu sudah termasuk riset. Dalam lima bulan itu sudah termasuk riset. Yang menarik di Jogja itu adalah materi riset itu banyak sekali. Sudah ada di mana-mana. Ya, masalahnya adalah justru karena terlalu banyak. Kan metilinya yang susah. Ya, memang. Ya kan? Itu memang problem. Itu memang problem. Untuk melangkumnya. Menjadi pendek. Cuma pada waktu itu memang dari kita melewati sekian forum grup diskusi. Memang kita mengundang ya untuk mengajak para ahli yang dari Jogja untuk berdiskusi. Dan itu juga banyak sekali masukan. Karena memang juga banyak hal kemudian yang pada akhirnya bisa kita rumuskan mana yang ini penting untuk ditampilkan atau enggak. Karena pada dasarnya sebenarnya secara keseluruhan ini bagaimana ini bisa menjadi sajian sejarah yang ini kalau bahasanya Profton itu dia adalah ini lokal histori tetap. Tapi lokal histori ini total histori dan juga ini people histori. Jadi bukan cuma sejarahnya penguasaan tapi juga sejarahnya rakyat. Kemudian dia juga menyeluruh ke semua aspek kehidupan. Jadi bukan cuma politik, bukan cuma air, tapi menyeluruh semua aspek kehidupan. Kemudian juga walaupun dia berkibat lokal. Jadi ini juga tetap apa yang bisa memberikan kebanggaan pada orang Jogja. Itu salah satu yang kita pilih sebenarnya. Ini kebanggaannya orang Jogja. Kemudian kita juga bisa membagi kemudian supaya juga tidak terlalu mendalam adalah juga ini bukan cuma sejarahnya penguasaan tapi juga sejarahnya rakyat. Sehingga semua mendapatkan proporsinya. Jadi melalui proporsi-proporsi itu, Oke ini proporsinya sekian, proporsinya sekian. Kan sehingga kemudian kita tahu. Ini kita tampilkan sekian. Ini kita tampilkan sekian. Dan semua informasi nanti kita akan buat berlayer. Karena pada dasarnya juga daya serap pengunjung terhadap informasi itu juga terbatas. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Iya. Saya menonton, sangat tertarik. Tapi ya itu, memang tidak cukup waktu untuk mencerna semua. Itu memang mungkin masih ada problem. Kalau ruang mungkin tidak bisa dibikin gede ya. Tapi kalau durasi, masa tidak bisa dibikin lebih panjang gitu. Biar orang lebih, ini sudah sayang dibikin bagus-bagus, tapi orang tidak tesma ya. Tidak sampai, wah ini oke. Nah itu gimana nih, ini Pak Art Director nih gimana. Ini kan sebenarnya kan di awal ini ada yang cuman dengan uji publik gitu. Uji publik, oh berarti yang sekarang ini. Ya sekarang ini uji publik ya. Banyak masukan-masukan soal durasinya kurang. Baru membaca ini, sudah lampu mati atau sudah sana. Kalau itu teknis ya. Tapi ada juga yang kadang ke susu, segera pindah lokasi. Jadi ya macam-macam kelas penonton, kayak gitu. Banyak nanti kan, ini kan beberapa masukan-masukan itu. Ya kita cadat nanti. Nah Pak Ong ini kan Art Director. Jobdesk-nya di dalam pekerjaan besar ini, itu sebetulnya apa? Saya memvisualisasikan dari perencanaan. Jadi, saya itu nemu ruang 1 sampai 18, itu sudah ada plotnya. Sudah ada plotnya? Oh berarti planner sudah nge-plot, ini harus 18 nih? Sorry, agak mistiknya enggak? Kenapa harus 18? Kok enggak 19? Kan Q, songo. Itu juga cerita-ceritanya sudah ada sih. Narasi-narasinya sudah ada. Oke. Sudah ada narasi. Narasi ini ya? Ya. Besarnya ruang 1 itu apa? Oke. Sudah ada plot-plot narasi itu. Nah, ketika itu ya terus lantas prosesnya, kan harus diperdalamin ini narasi ini. Berdasarkan aset yang kita temukan. Jadi, nanti dari tim riset, menjelaskan aset, dilihat ini, kita diskusikan. Maka ada yang di situ ruang, apa, ruang kreatif apa sedikit? Forum kreatif. Nah, di situ ada forum kreatif. Forum kreatif ini untuk mengevaluasi dan membicarakan segala hal. Membicarakan, apa, membuat narasi, terus asetnya apa, kayak kodi konfirmasi seperti itu. Ya, habis itu eksekusi, eksekusi produk. Nah, ini pantasnya seperti apa, eksekusinya semacam apa, materialnya apa, kayak gitu. Nah, itu tanggung jawab panggung. Ya. Termasuk memutuskan kayak gini-gini ini. Ya. Terus ada rel di ruang berapa itu ya? Ya. Ya, kadang ada ibrofnya lah, biasa lah, saya. Ini pantasnya ini, ya ini karung, ini. Itu ya, apa, gitu. Meskipun dalam perencanaan mungkin bisa dilakukan. Ya, kalau saya bayangkan dalam perencanaan apapun, gitu, ketika direncanakan di atas meja, terus setelah dipraktekan di lapangan, pasti ada kurangnya. Pasti. Pastilah ada kurangnya. Maka kita akan, karena ini kan paralel kerjanya antara membuat ruang ini yang digawangi oleh art director 2, Felix, Cody Felix itu. Terus saya art director 1 untuk bikin visual kontennya. Kalau art director 2 sebagai apa? Musik? Ini. Bikin arsitektur infrastruktur fisik ini. Oke, oke. Fisiknya ya? Ya, fisiknya. Berarti Pak Aung yang mengisinya? Ya, isinya. Nah, terus, oh ruang ini bisa jadi ini. Meskipun sebenarnya warna dinding itu sudah direncanakan. Tapi, kan isinya yang luar kertas ini. Oke. Nah, dirasakan nanti, Kak, gitu. Juga benda-benda yang itu kan juga harus dirasakan betul. Ini yang luar kertas ini untuk apa? Belum, nggak gitu. Ya, penambahan-penambahan sedikit. Kadang juga ada pengurangan. Saya kira itu sangat-sangat. Tadi Pak Aung bilang ya, bahwa sebetulnya pasti adalah antara yang kita imajinasikan dengan prakteknya itu ada jaraknya. Tapi, dari sekian banyak orang yang saya temui, saya juga baca di media sosial, gitu ya. Jadi, hampir semua orang, termasuk saya, tentu saja, justru ya terkejut. Saya jujur saja, ketika datang ke sini ya, alah Yus, apa sih sejenis arsip ini disenek. Kayaknya, walaupun mengaktifkan, bayanganku mungkin nilainya itu ya, ketertarikannya itu mungkin tujuh itu udah maksimal. Tapi, begitu masuk ke sini, wah ini luar biasa. Nah, membayangkan nggak, Kak, bahwa ternyata eksekusinya itu bisa sampai memukau banyak orang. Dan saya kira, ruang ini akan menjadi salah satu ruang penting. Mohon maaf ini, saya cerita lagi. Kali anak saya yang kecil, itu kan sudah sering datang ke museum. Tapi, bukan di sini. Ketika mau diajak ke sini, dia nggak mau. Karena, apa sih ya, paling kayak, mohon maaf ya, ya di sana-sana gitu ya. Tapi, saya minta ibunya untuk dipaksa. Nggak harus datang. Karena, saya sudah datang gitu. Dan bener. Ternyata begitu dia datang, senang dan mau mengajak teman-temannya. Teman-temannya. Dan saya, beberapa teman lain juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, itu. Apa yang membuat Pak Om kemudian kepikiran untuk tidak dibikin, atau bukan bahasanya bukan gitu. Dibikin yang membuat orang kemudian merasa, wah ini menarik. Ya. Gimana, Pak? Nah, tentunya kan gini ya. Misalnya, artefaknya itu, misalnya kita bikin buku, kalau misalnya kita bikin buku yang benar gitu. Seperti aslinya. Jadi, sebenarnya wujud-wujud tiga dimensi, terus wujud arsitekturalnya, bendanya itu diberi pendekatan seakan-akan seperti aslinya. Jadi, dan benda itu pun tidak sekedar istiseleh nih, tapi bagaimana harus di-display sedemikian rupa ya, dengan berjarak, dengan lighting. Itu akan bikin satu yang lebih orang ingin, ini asli apa orang? Kan kalau orang melihat sesuatu yang usang, kayak asli gitu kan, onorosone, deg-degan, kayak gitu. Nah, terus waktu itu kayak rel kereta gitu ya. Gak tau dulu pertama memang mau rel atau apa ya. Rel kereta mau. Terus, dulunya tidak dibikin tiga dimensi gitu. Terus, saat ini, waktu dibikin tiga dimensi, menarik gitu. Dibikin beneran, gak gitu. Seperti itu. Dan ini kan kita juga melibatkan banyak seniman. Ya. Ya, berupa-berupa. Jadi ada yang dilukis ulang. Jadi ada yang interpretasi juga. Misalnya di ruang tiga itu, cerita tentang amangkurat ya. Amangkurat, terus kita interpretasi, diwujudkan seperti blawong dari kayu. Nah, saya kira hal-hal semacam itu yang orang itu kok pengen lemok, pengen. Ini jok-jok zaman bian, ya kayak gini, poyo. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi kesan ketuaan, kesan itu, kita mencoba mendekatkan sesuai dengan zamannya, materialnya itu. Sesuai dengan zamannya. Maupun bentuk-bentuk goresan gambarnya. Kalau melibatkan seniman kayak gitu ya, Pak Om, ya. Itu ada guidance-nya nggak? Atau mereka bebas menafsirkan? Oh, enggak. Tentu ada guidance. Artinya kita memilih itu yang mempunyai orientasi yang kita inginkan. Oke. Oh, ini ahli ini. Ini ahli ini, ini jahki realis, ini pantas si ini. Kayak ini, kayak seperti real itu ada memang anak seniman yang khusus bikin tentang sepur, kan? Nah, itu di kita order seperti itu, yang bikin patung ini anak ini yang pantas. Jadi kita tetap memilih, oh si A ini sering gambar wayang ini. Maka kita order sunggingan wayangnya. Jadi kita tetap melihat keahlian si seniman. Nah, Mas Bius, dari sisi kesejarahan, kan perdebatannya sebetulnya banyak ya. Nah, untuk meminimalisir perdebatan itu tuh dalam sisi konten itu dulu di dalam perencanaannya gimana tuh, Mas? Yang seperti tanda bilang, 4.300 tahun itu kan nggak sederitik. 4.300 tahun itu kan nggak pendek. Banyak ahli, banyak sejarawan yang mungkin berbeda pendapat satu peristiwa dengan peristiwa yang lain gitu. Nah, untuk meminimalisir perdebatan-perdebatan gitu dari sisi konten itu dulu dalam perencanaannya gimana? Jadi, mau-maui sejarah itu selalu ada yang suka, ada yang nggak suka kan gitu tuh. Pasti. Selalu gitu. Apa? Tapi sebenarnya kalau kita kemudian menempatinnya secara proporsional dan apalagi ini sudah juga alurnya kronologis, setiap peristiwa kan berdampak ke peristiwa berikutnya. Ketika kita susun bareng ini, ini juga akan saling mengkurasi. Karena kemudian waktu menentukan bahwa dia tidak tampil lagi, dia tidak berefek di masa setelahnya. Kan otomatis dia kemudian mungkin ini akan terpinggir juga. Walaupun ini juga punya sisi yang lain. Jadi, ada anunya itu. Tapi juga sebenarnya juga ada hal lain juga yang juga menjadi untuk kita mengkurasinya supaya ini juga lebih memberikan pengalaman yang total gitu ya. Itu juga. Karena memang zaman itu kan berubah. Ini kan kita membagi ada lima periode. Lima periode, masa Mataram, masyarakat Sultanan, zaman pergerakan, terus Republik, Reformasi. Ini setiap zaman ini punya environment dan ambien yang berbeda. Ini zaman cara berpikirnya berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Nah, dengan masing-masing cara berpikir ini, ini kan juga enggak gampang untuk membuat pengunjung bisa merasakan periode ini. Jamannya. Untuk merasakan zaman itu kan mereka enggak bisa. Nah, juga kita kan juga karena ini alurnya kronologis, urut ya. Urut secara waktu, kemudian kita melintas itu. Urut, itu kan juga kita mempertimbangkan setelah dia mendapat informasi A, dia harus mendapat informasi apa berikutnya. Informasi apa. Dengan urutan hierarki seperti ini, layer-layer ini sebenarnya juga sudah mengeliminir dan memberi arah sebenarnya apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita tampilkan. Karena kemudian setelah masuk pada masa sekian, ini juga sudah semakin kelihatan arahnya ini kemana sebenarnya. Jadi juga sampai kemudian ada yang kita agak menghindari yang sensitif-sensitif. Supaya tidak terjadi perkembangan polemik. Itu sensitif. Karena memang juga agak susah ketika yang sensitif itu diikuti, kita hilang jalan. Di masa yang berikutnya, ini tidak dibicarakan lagi. Jadi ini seperti, ini enggak bisa kemudian ini. Kayak misalnya peristiwa Madiun, kan sebenarnya salah satu pusatnya dikerja. Itu susah lagi untuk. Tapi kalau kita belok ke situ, kita sudah kelihatan alurnya. Jadi itu menjadi lebih mudah sebenarnya. Pak Ong di Mojo kan dimuat tuh, salah satu kendala. Ini menarik ini. Karena saya melihat juga kan, nanti teman-teman kalau melihat ya. Jadi kita ada satu fase di Nusantara ini, di Indonesia ini, satu fase yaitu kerja paksa yang Jepang. Foto atau film dokumentasinya itu kan orang, kalau di Jogja orangnya gira. Sementara dalam sejarah keseluruhan itu adalah tahun-tahun paling pahit. Nah itu, terus paham komentar ini kok gambarnya, kok gambar orang seneng KB. Itu gimana tuh? Jangan memang orang Jogja seneng di masa itu. Itu kan di propaganda-propaganda Jepang ya. Oh yang kita dapatkan? Ya. Filmnya, posternya kan semua kan senyum. Senyum. Yang ceritanya katanya ada orang pakai kartok karunggoni dan sebagainya. Karena ada Romusa itu kan, data itu memang untuk masa Jepang itu memang sulit banget data itu. Majalah aja semua, semua majalah Jawa baru, kayak macem-macem kan, anunya propagandanya Jepang gitu. Nah, disitu di dalam... Sebentar, jadi Jepang juga menyetting orang-orang untuk tersenyum. Iya, di film-film dokumenternya itu ada nari, dipaksilasi oleh Jepang. Mau berangkat Romusa aja, dadadada, seneng, kayak gitu. Namanya di multimedia itu kita kasih ahli sejarah waktu, ahli sejarah zaman Jepang itu. Terus sama dua ini, saksi. Iya, kesaksian. Bagaimana zaman Jepang. Jadi untuk bikin imbangan, jangan-jangan enak zaman gue, zaman Jepang, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga mendapatkan arsip interniran dari orang... Lalu waktu itu orang benar-benar ditangkap Jepang ya, dikasih di internir. Eh, sorry, ini ya Jepang ya? Iya, ini uang Jepang. Uang Jepang ini. Nanti kalau teman-teman datang ke sini, itu memang film sebagian dokumentasinya itu orangnya kelihatan senang. Senyum, ya. Olahraga difasilitasi, kesenian difasilitasi, gitu. Terus Jepang ini jahat yang mending, kayak gitu. Sementara cerita-cerita itu kan jahat. Walaupun tiga setengah tahun, tapi jauh lebih mengerakan berbanding Belanda, gitu ya. Nah, kalau sesuai data kan, AB9 ya yang supaya orang gak ada... Negosiasi ya, supaya orang Jogja tidak dikirim keluar dari Jogja, kan. Biar apa, bikin selokan metaran kalau orang datang, maka kita bikin interpretasi itu. Yang Sultan AB9 bersama para Romusa, itu interpretasi. Yang nanti ada di mau masuk ke ruang ini, itu ada. Tapi artinya Pak Ong sebetulnya ini dong, tetap punya semangat bahwa om gak bisa, yang namanya Jepang itu pasti sengsara. Itu kan mindset kita diceritani orang tua, diceritani orang tua, kan jahat, gitu loh. Bukan jahat ya, ngerekoso, gitu loh. Mangan angin, kayak gitu. Nah, setelah kita itu dapat arsinya kok seneng kepeh ya, kok dongguyu kepeh ya, kayak gitu. Itu data itu. Nah, gak tahu data yang sebenarnya apakah dipakar Jepang atau memang gak ada. Yang memang di awal, di perencanaan memang itu memang sulit. Sulit? Masalahnya sulit. Karena nenek kita bilang gitu. Juga setelah zaman Republik kan juga, di awal Republik kan banyak arsip itu kan dibagar. Apalagi kan zaman perang. Zaman perang banyak sekali arsip itu dibagar, jadi memang bukti-bukti itu. Gak bisa ditemukan lagi. Iya, apalagi pergantian-pergantian gitu. Ong arsip-arsip, awal Republik kan juga banyak yang dibagar awal pederinya gitu. Di Jogja. Sebenarnya kan ada radio yang disegel zaman Jepang. Itu main radio, datanya dimana, gak? Mas Bius, dari ruang 1 sampai 18, yang menurut Anda paling rumit itu ruang mana? Secara perencanaan ya, bukan secara ekskusi. Kalau ekskusi kan nanti paung saya tanya. Tapi dari sisi kontennya itu ketika dibagi 18, menurut Anda yang paling rumit itu yang mana? Masing-masing itu treatmentnya beda-beda sih. Karena memang, apalagi periodenya ya, beda-beda itu memang, ya Jungkar balik. Harus mengubah cara mikirnya. Cara mikirnya yang ini, aduh ini jaman kayak gini ya, misalnya jaman Mataram. Kerintah Sultan Agung, terus Mataram, apa, runtuhnya Mataram itu, itu berat itu membaca cerita-ceritanya. Itu sangat berat. Kemudian ini mau dieksekusi seperti apa ya? Itu, aduh, ya juga, karena biasanya sejarah, kita kan selalu ke, kadang kurang proporsional, kita selalu glorifikasi. historisnya gitu. Mangir gak ada. Enggak, itu gak masuk. Dan itu memang, juga cukup berat itu. Ceritanya cukup berat. Memang eksekusinya, ya, oke, eksekusinya ya seperti itu. Karena ceritanya berat. Terus kemudian misalnya ruang, delapan, ruang delapan yang telah kereta api. kereta api. Itu, kalau kita lihat film-film dan foto-foto kan, kayaknya itu masa-masa yang indah itu. Padahal itu ya paling berat itu. Itu kan bau apa ya, bau, bau keringat, langes, kayak gitu tuh, itu kan jaman-jaman, ya, jaman-jaman penjajahnya Belanda yang betul-betul kan disitu. Itu, bau keringat, bau langes. Secara visual bagaimana yang menampilkannya itu kan ya repot. Yang sementara yang ruang tiga, itu banyak pertumpahan bahan itu bau hamis itu bagaimana. Bapak hamis ini, bau keringat. Terus yang disini, ini mestinya bau mesiu, menghadirkan bau mesiu itu pie, itu juga gak kepikir. Tapi yang paling berat juga, satu, untuk orang Jogja sendiri, kalau saya yang di ini, yang ruang gempa itu, orang masih trauma dengan itu. Oke. Orang Jogja itu masih trauma dengan itu. Bagaimana mengampilkan itu, menghadirkan kembali traumanya orang Jogja itu, yang masih membekas ya. Dalam waktu yang pendek, masih membekas. Itu kan yuk. Yuk. Berat. Tapi, sorry, kok bisa memutuskan, gempa dan merapi, pelotusan merapi 2010 itu, masuk dalam museum itu, itu gak kepikiran. Saya sama sekali, bahkan mungkin semua pengunjung, pasti gak akan memikirkan, ini akan dimasukkan. Gempa sama merapi jadi satu. Ya, gak ada konten gempa, dan ada konten merapi. Itu kan ruang bencana Jogja. Itu dari awal, Mas. Dari awal permintaan. Karena itu penting, sebab gini ya, sekaligus misalnya, kalau, makanya tadi, penting juga, supaya durasi orang untuk memperhatikan itu, agak lebih cermat. Misalnya begini, Tugu ya, kan saya termasuk orang yang gak tahu bahwa Tugu itu awalnya bentuknya gak seperti itu. Saya baru tahu di sini. Dan itu ternyata, boleh kena gempa. Artinya kita punya sejarah kegempaan yang luar biasa. Bahkan sejak dari Mataram Kuno misalnya, sampai, sampai, wow, sampai Tugunya ambruk, dan mesti dibikin Tugu yang baru, saya jujur gak tahu sejarah Tugu itu. Dan baru tahu ketika masuk di sini, wah, wah ini harus meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Nah, tapi, saya juga gak, gak, gak juga, ber, apa ya, gak mengira, kok ada ruang kebencanaan. Wah, ini menarik ini. Karena ya Jogja harus terus-menerus diingatkan soal itu. Itu gimana tuh yang soal gempa itu. Dan merapi ya, kalau itu sampai pada keistimewaan, dari pandemian saya menopati, sampai keistimewaan, itu kan sampai hari ini, Tuhan sebenarnya. Oke. Berintah pekerjaan sampai hari ini, kan momen terbesarnya, yang paling dekat itu kan gempa. Gempa 2006, kemudian merapi 2010. Sepuluh. Peristiwa itu. Dan diperistiwa itu sebenarnya juga, kalau misalnya kita balik ke, yang apa, beruntungnya Tugu, golong gilig itu, itu juga menandai babak barunya, Jogja. Karena setelah peristiwa 1864 itu, Jogja berubah. Dari masa yang sebelumnya. Iya kan? Kalau di Kabupaten Mas, dari industri, cara berpikir, berpikir orang berubah, semua itu berubah. Dan itu dalam waktu yang satu. Di ruang satu kan ada Maha Pralaya itu kan. Maha Pralaya itu juga gempa. Yang melapi. Yang menghancurkan Hindu. Dan itu juga, misalnya di, sebagai penutup ya, di ruang gempa kan juga di, ini bahwa, memang, penting penataan kawasan, berdasarkan mitigasi bencana. Jadi, ketika kita, Jogja future planning, adalah, salah satunya, tadi, mempertimbangkan bencana. Apalagi ini juga, sebenarnya, sebelumnya, di perencanaan itu, cuma sampai gempa. Tapi dalam perkembangannya, ada permintaan, merapi harus masuk juga. Jadi, berarti gempa, dan merapi. Walaupun sekarang, ada pandemi, maksudnya ini juga, harusnya juga masuk-usuk. Kan ini, yang menarik adalah, ini alamnya, yang kemudian, mengarahkan, bagaimana kita harus berubah. pandemi ini, ini, tentang, bagaimana, kita belajar, meninjaukan, mobilitas manusia, dan juga, relasi antar manusianya. Kan gitu. Ini akan menjadi menarik, sebagai, pijakan, untuk, membaca ke depan Jogja, itu harus bagaimana. Kan gitu. Kalau Pak Om, mana Pak, ruang yang paling menantang, secara, estetika? kalau yang paling, sulit ya untuk, semuanya itu, punya kasusnya sendiri-sendiri. Oh gitu. Ya, semua punya kasusnya sendiri-sendiri, punya treatment-nya sendiri. Sebenarnya kan, ya hampir sama semuanya. Karena kita kan gini, mencoba, membuat sesuatu yang tidak normatif. Itu pasti. Terus, bahkan ketika kita, milih foto-foto pun, punya iso ya, ojo sing, mis publik ngerti. Dan itu menarik. Artinya, yang publik yang belum tahu, nah, menseleksi itu kan juga, tidak gampang ya. Artinya, harus disesuaikan dengan narasi yang sudah ada. Kayak begitu. Terus, bagaimana, kita mengorder ke tim riset, gulik foto sing iki, misalnya seperti itu. Ya, contoh di, kayak pendidikan gitu. Ruang pendidikan, kita tidak cerita tentang kampus, tapi bagaimana cerita tentang kos-kosan, tentang, sainit jalan, di kampung, tentang itu, asrama mahasiswa. Jadi, bukan melulu, tentang sejarah pergeruan tingginya. Jadi, kita mencoba mencari, di balik, di balik, apa, peristiwa yang secara umum, orang sudah tahu lah. Misalkan, orang tahu, ya Jogja, kota pendidikan, ada UGM, ada kampus-kampusar, tapi, seik, kaya ke kos-kosan lo, ake warung, ake ini. Maka, kita bisa menampilkan, tiket bioskop, yang diberikan mahasiswa dulu, kuitansi, fotokopi, skresi, wesel, menarik itu, menarik. Rata-rata kita, kerumitannya mencari itu. Ketika orang masuk ke ruang pendidikan, kan bayangannya ya, UGM, gitu ya, IIM, enggak seperti itu. Nah, ini dibalik, dibaliknya itu. Jadi, ibarat kalau kita, memvisualisasikan ini tuh, saya kalau melihat rumah itu, bukan dari halamannya, tapi dari dapurnya. Oke. rumah kayak yang ini ini, pawonnya gak ngapotong, nah, dari dapur, oh, ini, ini, ini. Jadi, semua dari baliknya. Jadi, arahnya ke people history. Iya, people history. Tapi, di ruang mana itu, saya lupa, itu kan ada foto-foto tokoh-tokoh Jogja. Ada dua tuh, ada yang foto-foto kecil, yang biru-biru itu, di tempat di sini, yang satu, seni sono. Oh, ruang budaya. Ruang budaya ya. Itu kan, wow, Jogja juga kota budaya. Itu, tantangannya gimana? Wah, itu, seleksinya memang rumit ya. Tapi, kita kan punya lebih dari foto itu harusnya. Kita punya banyak, jadi itu akan rolling, jadi, ini gilirannya 30 orang dulu. Oh, gitu. Kita masih punya stok, nanti, kalau enggak kan terjadi kecemburuan. iya dong. Lu, mbahku kaya, bapakku kaya, kayak gitu-gitu. Nah, repotnya di, masang foto tokoh ataupun itu, itu repotnya di situ. Di ruang budaya seni sono itu. Wah, seni sono, iya. Itu harus ngabsen. Kalau ada si, harus ada si ini, harus ini. Ada ribuan seniman pernah aktif. Banyak. Tapi, itu pun masih ada screeningnya. Misalkan si A dipilih, nah, dia punya jasa apa terhadap budaya Jogja? Kok cocok terkenal, mengerjauh mabuk, mengerjauh lucu nih. Gitu kan. Bukan soal itu, bagaimana si pribadi ini, memberi kontribusi tentang kebudayaan Jogja. Itu screening utama. yang terhadap budaya. meskipun porsinya segini, kayak gitu ya. Ini orang disebut, itu rumah sana, aku kidutu budayawan, gitu-gitulah. Itu, sangat hati-hati. Semoga yang ini, lengkap deh, teman-teman, siniman, budayawan Jogja-nya, lengkap. silah tentang yang apa untuk yang lokal historinya itu juga bukan kepada orang asli Jogjanya tetapi orang yang bisa memberi kebanggaan terhadap Jogja ada kontribusinya pada Jogja kemudian dia memang ini kebahagiaan emangnya dan walaupun orang luar dan karyanya membekas di Jogja ayat Rendra itu kan besarnya sudah di Jakarta yang umbuan gitu tapi pemikiran umbu konsepnya umbukan terus ada di hidup di sini nah ini ada sebetulnya yang saya melihat kok ini sentuhan Pak Ong ada yang agak Hai aneh ya maksudku gini ceng mana enggak saya enggak tahu apakah saya yang lupa ada enggak ruang kuliner kuliner ruang-ruang kuliner tidak ada padahal ini penggemar kuliner itu pasar kangen itu itu kita waktu itu kita kesudahan yang gini mau masuk di ruang Republik Republik itu kan yang empat sembilan Tom Jogja kembali itu ya kita akan nyari gambari burus walking di toh memangnya banget kita mau berangkat dari nasi bungkus kayak gitulah di ruang enam itu ada perjamuannya bukan khusus kuliner Jogja kan ya 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 itu kok agak enggak ini agak aneh ini senangnya makanan dan teliti dalam makanan kok nggak ada ruang kuliner di ruang pendidikan adalah ruang pendidikan itu ada angkeringan tapi bukan melulu warung kuliner ya baru enggak kan bukan kuliner tapi mungkin dari pihak perencanaan juga kelupakan bahwa kuliner itu budaya penting di awalnya sebenarnya kita akan memang dalam subjek utamanya kan arsip koleksi DPAD oh iya kan gitu lah oke oke arsip koleksi DPAD tapi dalam perkembangan tapi arsip koleksi DPAD ini sebenarnya kan DPAD, Andri, ini kan sebenarnya juga DPAD sendiri ini baru boleh mengkoleksi sendiri itu baru 2000an baru setelah reformasi sebelum itu arsip itu dimiliki Andri sini cuma dapat kopiannya tapi setelah reformasi ini sudah boleh menyimpan aslinya kopiannya di Andri nah karena itu juga memang ada keterbatasan dan juga memang orientasi pengarsipannya itu kan zaman yang sebelumnya berubah-berubah gitu sehingga memang ada keterbatasan itu sementara untuk saat ini kalau mau mau sejarah juga orientasinya sudah kita juga sudah nggak mau lagi model sejarah penguasa kan sehingga memang kemudian kita melebarkan untuk arsip-arsip dari dari media 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 juga punya pilihan punya pilihannya sendiri ya mereka kamu punya mau punya kacamatannya sendiri yang itu rapayu kan sehingga oke sehingga kita meluaskan lagi untuk yang arsip-arsip milik pribadi Oh ya ini yang belum muncul ya memang kemudian hanya ada masyarakat yang banyak melacak dan dimiliki orang pribadi-pribadi itu sehingga kalau kaya itu kalau kayak gitu tuh dipinjam dibeli atau gimana Pak ya gini artinya kan dengan uji publik ini semoga nanti arsip pribadi itu muncul tapi masih ada ruangnya enggak memanjang nanti kita rolling kita rolling gitu bisa seperti itu setelah harapannya ketika di pas mereka muncul itu mereka merasa menjadi bagian dari mereka merasa bagian dari sejarah jauh saya gitu walaupun itu nanti kita ganti berganti berganti tapi orang merasa ada tuh ada yang saya kenal disini ada yang ini Oh ini kakek saya ini tetangga gitu jadi saya pernah di salah satu kota kecil di Jember itu ada pameran yang menarik sekali kuratornya kebetulan temanku jadi itu itu pameran album foto keluarga tapi dari situ kita jadi ketika di orang membuka semua album keluarganya gitu ya dibuka untuk dipamerkan ke publik gitu di depan rumah masing-masing atau di tempat tertentu jadi orang jadi tahu nuansa kesejarahannya nah mungkin ini dimaksudkan untuk memancing orang untuk membawa arsip pribadinya ini supaya soal beli sewa itu kan itu kalau dia kan lebih punya kebanggaan ketika iya 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 ketika foto keluarganya ada disini betul betul nah ini terakhir karena waktunya sudah agak panjang ke depan ini gimana sistem manajemen dan operasionalnya diorama ini kan anda berdua ini di dalam tanda kutip diajak sebagai ahli gitu ya tapi kan ini nanti gimana mengikuti dinamikanya manajemennya akan seperti apa itu tahu enggak akan gimana ini ini dari apa dari uji publik ini sebenarnya kan nanti kita akan evaluasi karena tetap ada lebih dan kurangnya ya karena memang ketika ini awalnya memang perintah pekerjaannya ini maunya kronologis itu kita tetap harus taat pada waktu ya ya jadi semua pada rel waktu ya ketika mau tahu tentang ini dia harus lewat ini dulu oke maksud saya gini nanti dari tim semua tim yang terlibat ini dikembalikan ke di apa dbd arsip kan ya nanti berarti yang mengelola dina arsip ya ya oke ya dikelola dinas arsip kemudian ini kan ada program pengembangannya ada ianya setelah ini nanti juga ada kan ada setelah uji publik nanti ada percanaan lagi untuk pengembangannya tapi tidak mungkin dibikin ruang ke-19 ya Oh itu mungkin saja apakah bangunannya akan di setiap 2 tahun setiap penambahan ruang gitu karena dengan ruang yang ada ini kan sebenarnya untuk menampung narasi itu kurang itu juga tergantung sebenarnya masih kurang gitu ya dari publiknya sendiri sebenarnya publiknya maksudnya gini apa deliverynya sampai atau tidak ini yang penting kita pelajari delivery message dari arsip-arsip itu sampai nggak ke publiknya kalau itu nggak sampai apa ini kita pelajari lagi tapi kalau kemudian ini juga akan mau seluas apa ke publiknya akan seluas apa nah kalau misalnya pun ini nanti apa ini tidak mencukupi karena tetap ya ini ada batasan ruang ada batasan waktu mungkin akan ada ruang pamer-ruang pamer yang lain dan juga mungkin yang sifatnya tematik karena kalau tematik dia bisa akan lebih mendalam jadi yang apa ya yang sejarah yang nggak terbicarakan itu bisa muncul kalau yang di tematik terakhir terakhir banget ini mas kenapa sih harus ratus menit itu atas dasar apa atas dasar stamina stamina orang ya riset untuk stamina orang mengelilingi sesuatu stamina pengunjung memang kita melakukan itu stamina pengunjung itu berapa kemudian kemampuan untuk menyerap informasi dalam sekian detik itu berapa itu juga memang kita pelajar oke paham sama Mas Fius terima kasih banyak atas obrolan ini ini tim mojo kemarin waktu ambil footage juga terkagum-kagum jadi ini saya bisa kasih closing kapan kira-kira bisa dikunjungi bener-bener oleh publik ini kan masih kayaknya masih dijaga jumlahnya kalau jumlah tetap 20 itu paling nyaman 20 untuk setiap orang masuk ya itu paling nyaman setiap hari ada berapa kloter 11 sementara ini 11 ya ada 11 kloter masing-masing kloter 20 itu paling nyaman orang ya orang menikmati paling nyaman nah sebenarnya kan lebih dari itu piku ya informasi nggak ya tinggal bagaimana membeli mekanisme pendaftaran mekanisme nah itu karena ada yang belum kita apa kita rumuskan secara kental secara ini dan ini memang nanti akan ada waktu untuk sementara di perbaiki kan berdasarkan uji publik ya termasuk segi manajemennya gitu ya ya nah karena sudah banyak teman juga yang datang kesini dan tidak bisa masuk jadi kira-kira kapan tuh bisa bener-bener sebenarnya ya mulai hari ini atau mulai kemarin sebenarnya bisa ini kan bener-bener bisa ya karena ada apa undangan yang dari DPAD nanti temanku 20 mau nonton tertentu undangan dari pejabat mana kayak gitu-gitu ini soal mekanisme kok ini sekarang lewat website reservasi lewat website tapi sementara ini sementara tapi website sementara sedang kita perbaiki saya perbaiki dulu oke berarti nanti untuk untuk bisa datang kesini mendaftar dulu di websitenya kalau boleh tahu websitenya arsipjogja.id .jogjaprof.go.id apa arsipjogja.id kalau jogjaprof kan harus pindah jogjaprof harus migrasi loh oh ya harusnya di arsipjogja.id ya silahkan daftar disitu dan datang kesini dan itu gratis ya untuk sementara ini masih gratis untuk sementara ini masih gratis jadi berarti anak saya dan teman-temannya sudah bisa dong datang kesini ya ya karena kemarin karena kok doa keseng raih soal melebu ya jangan dululah gitu oke Paul dan Mas Sikit Mas Pius Sikit terima kasih banyak ya ya semoga ini bukan semoga apa yang saya sulit-sulit membayangkan nanti ini kalau ini memang bener-bener karena bagus ya terus wisatawan pada datang kesini nih mekanismenya gimana kalau udah bis-bis dari Kediri dari Semarang dari Jakarta ya itu nanti tapi itu urusan urusan manajemen itu nanti karena ini sesuatu yang luar biasa dan saya yakin orang-orang akan tertarik datang kesini ini dan menjadi salah satu tujuan wisata pendidikan lah ya masuknya itu dan saya harap ya teman-teman tetep jaga apa bukan ini agak sabar sedikit lah karena ya kemarin itu 20 orang itu tetep Mas Pak Om maaf ya nunggunya di luar itu tetep lama kalau sekarang masih ada pasar kangen nah nanti kalau gak ada pasar kangen gimana tuh nunggunya kayak gitu ya nanti pasti itu ya semoga dipikirkan lah karena menunggu satu jam satu setengah jam itu kan menunggu yang lama dan harus ada suatu hari oke begitu saja teman-teman silahkan datang ke diorama Arsip Jogja saya yakin teman-teman akan mendapatkan penyelitian baru dan sekarang sampai jumpa terima kasih serba si